Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urib.info Pada video ini akan dibahas cara cepat memprediksi jenis ikatan kimia berdasarkan rumus kimianya Jenis ikatan kimia itu ada dua macam Yang pertama adalah ikatan ion, kadang disebut sebagai ikatan elektrovalen Yaitu ikatan antara kation dan anion sebagai gaya tarik menarik elektrostatik Kebanyakan kation berasal dari unsur logam sedangkan anion kebanyakan berasal dari unsur non-logam Meskipun demikian nanti akan terdapat beberapa perkecualian bahwa kation itu bisa saja berasal dari kombinasi ikatan-ikatan sesama unsur non-logam Yang kedua ikatan kovalen Ikatan antara atom yang menggunakan bersama pasangan elektron valensi untuk membentuk ikatan Dengan tujuan untuk mencapai kestabilan Tentu saja tidak ada elektron yang dilepaskan ya Jadi elektron-elektron yang digunakan di ikatan itu masih menjadi milik masing-masing Namun digunakan bareng-bareng Nah sekarang bagaimana solusi cepatnya agar kita bisa mengklavisikasikan bila kita disodori rumus kimia dari suatu soal Nah yang pertama kita hafalkan saja dalam bank unsur non-logam itu tidak banyak Hanya sekitar 11 Ini silakan dihafalkan Kalau ini sudah hafal otomatis kita bisa menganggap yang lainnya itu logam Jadi klavisikasikan saja unsur kan menjadi dua Ada logam dan non-logam Yang non-logam tidak banyak Hafalkan yang tidak banyak ini saja Yang pertama adalah H, kemudian C, N, O, F, C, L, B, R, I, kemudian T, S, S, E Jadi hanya ada itu Hanya ada 11 Kemudian ada 4 unsur Ini yang kadang dianggap non-logam atau kadang malah dianggap logam Itu yang kita kenal sebagai golongan metaloid Hanya ada 4 macam yaitu S, I, A, S, T, E, dan A, T Sias, Teat Silikon, Arsen, Clorium, dan Astatin Nah ini kalau di dalam sistem periodik Posisinya seperti itu ya Hanya H digeser, ditaruh di atasnya C Jadi posisinya adalah seperti itu Kebanyakan non-logam itu posisinya kalau di tabel periodik unsur Berada di sebelah kanan atas Kecuali gas mulia tentunya ya Gas mulia itu yang paling sisi sebelah sini Ini gas mulia Jadi penggulungan secara umum Kemudian kita bisa membuatnya lebih mudah Karena ikatan ion tadi ada kation-anion Kation kebanyakan berasal dari logam Sedangkan anion berasal dari non-logam Lalu kebanyakan orang mengelompokkan secara kasar Walaupun tidak seluruhnya benar Bahwa ikatan ion itu ikatan antara unsur logam dan non-logam Dari sinilah kita kemudian membuat suatu kesimpulan tadi Meskipun sekali lagi tidak mutlak benar ya Contohnya ini Na ini termasuk logam Cl non-logam Berarti ikatan ion Demikian pula yang ini Kemudian Na, No3 Na, No3 itu jelas ini adalah anion ya Ini anion Poliatomik Ketemu Ini anion Ketemu dengan Na+, Sehingga menghasilkan Na, No3 Kemudian BaO Kemudian Ca, Co3 Nah yang merah ini Contoh suatu senyawa yang berikatan ion Tapi semuanya ini Merupakan unsur non-logam N non-logam H non-logam Cl non-logam Tapi karena semula ini adalah NH4 Berasal dari kation NH4+, Dan Cl berasal dari anion Cl- Kemudian dia tarik menarik Karena muatannya berlawanan Terjadilah yang disebut dengan ikatan ion tadi Jadi ini masuk kategori perkecualian Kalau kita membuat klavifikasi Bahwa ikatan ion itu adalah ikatan pada senyawa Yang tersusun dari logam dan non-logam Yang dimasukkan di dalam perkecualian Kalau kita konsep itu yang kita pakai Nah sekarang Bila ada suatu senyawa dengan rumus kimia Yang kita amati semuanya adalah Sesama non-logam Berarti dia memiliki ikatan kovalen Contoh yang ada seperti yang tampak ini Semua unsur yang digunakan dalam senyawa ini Masuk di dalam kelompok 11 tadi Oleh karena itu Ini kita kelompokkan menjadi Senyawa yang berikatan kovalen Sebenarnya antara logam dengan logam Itu kita bisa masukkan sebagai kelompok ikatan kovalen Tetapi secara khusus ya Karena apa? Di sana tidak ada penggunaan bersama Penggunaan bersamanya itu karena Adanya elektron yang bersifat berpindah-pindah Tetapi itu berasal dari elektron valensi dari masing-masing logam Nah contohnya adalah pada logam NA Terjadi ikatan logam antara atom NA dengan atom NA yang lain Demikian pula FE Atau kadang membentuk suatu aliansi Yaitu gabungan antara logam Itu contoh senyawa yang memiliki ikatan logam Sekarang ini ada dua soal Yang kemudian diminta untuk mengklavisikasikan Manakah kelompok senyawa yang seluruhnya berikatan ion Yang pertama Cara paling mudah adalah Ngecek apakah ada di geretan ini Yang kombinasi sesama unsur non-logam Seperti ini kalau kita lihat dari belakang N ada di sini O ada di sini Berarti ini sudah ikatannya bukan ionik Tapi kovalen Demikian pula ini Ini pasti kovalen Berarti yang A lewat Yang B Kalau kita lihat dari ujung ada SO2 Ada S di sini Ada O di sini Sudah berarti ini batal langsung Ini bukan ikatan ion Lanjut lagi ini Kalau kita periksa CL semuanya dipakai Kemudian O dipakai Dan di sini ada K Ada CA NA MG Nah ini adalah Antara K, CA, NA, MG Tidak masuk di sini Berarti dia kita angkat sebagai Unsur logam Sehingga semuanya Berikatan ion Sudah ketemu jawabannya yang C Lanjutnya kita analisis Yang D Yang pertama ini adalah Berikatan ion Sementara yang terakhir ini adalah ikatan kovalen Karena P ada di sini CL ada di sini Kemudian yang D Yang D ini yang membuatnya bukan berikatan ion Adalah yang terakhir SF6 S ada di sini F ada di sini Berarti berikatan kovalen Jadi jawaban tadi yang benar adalah yang C Soal kedua Kelompok berikut yang semuanya berikatan kovalen Berarti kita cari Semuanya yang mengandung kombinasi dari 11 unsur non logam Ini sudah dapat kita NACL Berarti bukan kovalen Lewat Kemudian yang ini CACL CA tidak ada di sini kan CL ada tapi CA tidak ada Berarti lewat Kemudian yang C Kita lihat semuanya N ada di dalam 11 O ada di dalam 11 C ada di dalam 11 H juga ada S juga ada O ada Berarti C yang benar Ini adalah semuanya yang berikatan kovalen Yang D Yang membuat tidak berikatan kovalen Adalah yang terakhir ini KCL Tiga yang pertama Ini adalah ikatan kovalen Kemudian yang E Tiga yang pertama sama Ini membentuk ikatan kovalen Yang terakhir ini saja Yang bukan ikatan kovalen Tetapi ikatan ion Sudah Seperti itu saja Tidak terlalu sulit Untuk mengkelapisikasikan ini semuanya Oke Cukup sekian Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa pada tutorial kimia berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh